Pemirsa terungkap selebgram Hana Handifah diduga menerima aliran dana korupsi modus SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Hal tersebut diketahui setelah Hana Handifah menjalani proses pemeriksaan di subdit 3 tipikor Reskrim Suspol Daryau pada Kamis 5 Desember 2024 mulai pagi hingga malam hari. Pemeriksaan terhadap Hana Handifah selaku saksi adalah untuk mencari kesesuaian antara keterangan yang diberikannya dengan barang bukti yang berhasil dikumpulkan tim penyidik. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Rizky Armada, Jurnalis Tribun Pekanbaru. Rekan Rizky silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Justina dapat dilaporkan bahwa selebgram Hana Handifah ini diperiksa pada hari Kamis kemarin dimulai sejak pagi hingga malam hari. Proses pemeriksaan efektif berjalan sekitar 9 jam dan dalam hal ini tim penyidik subdit 3 tipikor Reskrim Suspol Daryau mendalami terkait adanya aliran dana kasus dugaan korupsi STPD di sekretariat DPRD Riau kepada selebgram Hana Handifah ini. Dan ini merupakan panggilan kedua yang dihadiri oleh Hana Handifah setelah sebelumnya tim penyidik sudah melayangkan panggilan pada 21 November 2024. Namun ketika itu Hana Handifah berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit dan hal ini dikuatkan dengan surat keterangan dokter yang dilampirkan oleh saksi Hana Handifah. Dan berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik ini bahwa ditemukan ada aliran dana kepada Hana Handifah senilai ratusan juta rupiah. Di mana aliran dana ini dikirim dari seseorang yang menguasai uang tersebut beberapa kali dan nominalnya bervariasi. Paling kecil itu 5 juta rupiah dan paling besar itu sekitar puluhan juta rupiah. Dan saat kemarin juga Hana Handifah sempat berupaya untuk kabur dari kejaran wartawan dan akhirnya berhasil diwawancarai. Namun dia enggan untuk berkomentar banyak terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik kepada dirinya. Begitu Yuskina. Ratusan juta rupiah. Tapi ini masih dikonfirmasi karena pemeriksaan juga sampai dengan saat ini. Ada beberapa yang belum terkonfirmasi. Jadi mungkin akan dijadwalkan lagi pemeriksaan selanjutnya pada saksi tersebut. Aliran dana apa Pak Kabit? Aliran dana dugaan tindak bidana korupsi pada sisi tersebut di SPB efektif. Sejauh tadi untuk peruntukannya itu Pak Kabit? Untuk mana? Uangnya untuk apa Pak Kabit? Dana itu Pak Kabit? Belum. Jadi kita fokus kepada... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!